Media sosial tampaknya menjadi dalang dari pelanggaran pemilu. Mareknya ujaran kebencian yang dilakukan oleh Oknum tidak bertanggung jawab, agar pilkada Merangin tidak kondusif juga sering terjadi di media sosial. Banyak akun media sosial, terutama akun Facebook yang tidak jelas siapa orangnya, yang sengaja menyebarkan ujaran kebencian dan menjatuhkan nama salah satu pasangan calon Bupati Merangin. Menurut kasat reskrim Polres Merangin, saat ini sudah dua laporan yang direkomendasikan Panwaslu Merangin agar ditindaklanjuti, karena dugaan juga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE, terutama menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks. Sandi menambahkan terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pihak yang merasa dirugikan dan telah melapor ke Panwaslu sebaiknya juga membuat laporan ke Polres Merangin. Ternanya masuk ke Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Pidana Pemilihan. Jadi terhadap laporan itu sudah memang disampaikan kepada kami dari Panwaslu, tetapi kami tetap meminta kepada korban ataupun pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan secara resmi.